...Garawati, umat Uskut Panagun Mende, rakan-rakan wartawan yang sempat hadir pada kesempatan ini. Salam sehat dan selamat berjumpa untuk kita sekalian. Hal utama sudah dijelaskan oleh Romo Agni Serator dan Romo Jeff selaku panitia seksi acara tabisan Bapak Uskut. Saya ingin menegaskan beberapa hal menggaris bahwa beberapa hal penting. Pertama, sejak saat panitia dibentuk sampai saat ini, baru kali ini panitia melakukan konferensi peps dengan berbagai media. Dan baru kali ini, panitia mengeluarkan random yang resmi. Karena itu kalau ada random-random yang beredar selama ini, itu bukan dari panitia. Dan itu hoax. Karena itu sebentar, kami akan bagikan random acara ini kepada wartawan seluruhnya. Dan random ini menjadi random yang besar dan resmi yang dikeluarkan oleh penitia tabisan Uskut Agung Mende, M. Paulus Kudigleden Kestegi. Baik, seluruh rangkaian kegiatan penjemputan dan tabisan, kami rangkaian dalam keberagaman, adat, budaya, dan keberagaman agama. Yang menjadi ciri khas utama keberagaman kita di floresi. Floresi itu sangat kaya dengan budaya, dan juga sangat kaya dengan toleransi keberagaman agama. Karena itu, seluruh proses tabisan, mulai dari penjemputan sampai dengan misa pontifikas, itu dirangkaian dalam nuansa, adat, dan keberagaman agama. Karena itu, tadi sudah digambarkan oleh Mojir, bahwa mulai dari acara penjemputan, tanggal 10, itu di bandara lama, Bapak Uskut baru akan dijemput dengan syapaan adat. Dari sana, di syapaan adat, lalu talian, mengantar Bapak Uskut. Lalu, ketika keluar tadi, Mojir sudah menjelaskan kepada kita, ada pakar betis, mulai dalam sepanjang jalan Gatsung Roto, sampai Rolona. Itu dari Kementerian Agama, menggerakkan kurang lebih seribu pelajar muslim, dari sekolah sholah muslim yang ada di India, untuk melakukan pakar betis, dengan memegang bendera kecil dari kertas itu, bendera putih, untuk menunjukkan bahwa, apa yang dipesan oleh M. Sigio Pramoto, orang Katolik, 100% Katolik, 100% Indonesia. Karena itu disimbolkan dengan bendera merah putih dan bendera kuning. Setiba di depan patung Marilonga, di depan patung Marilonga, di situ keberagaman ditunjukkan dengan tangkilnya beberapa, semua teku agama yang ada di India. Ini ditunjukkan ketika pengalungan, ketika cara pengalungan, yang pegang batu itu dari pasangan dari kini, lalu yang mengalungi bahwa usbun, nanti pasangan dari muslim, ketua mumi ini. Ini menunjukkan kepada kita soal bagaimana toleransi, ini di kota Pasirila. Nanti, waktu sapan adab di Waluwuna itu akan digambarkan kepada kita semua, juga kepada Bapak Usku, bahwa ini ingin, keberagaman. Jadi, sapan adab di Waluwuna nanti itu akan menggambarkan kepada kita, ini di kota Toleransi. Dan pesan moralnya, Toleransi ini mesti terus dicatat. Lalu, kemudian akan diarah ke rumah Kusupan, di Nur. Juga ada penyambutan, nanti ada sapaan yang mempersilahkan, secara adab di Waluwuna, mempersilahkan Bapak Usku, naik saoriya tindabela. Tanggetan naik saoriya tindabela. Itu mempersilahkan Bapak Usku untuk masuk sebelum diterima oleh administratur di penduduk. Jadi, itu acara saya kembali menggunakan bahwa, soal acara penjemputan dan acara penjemputan. Ada begitu banyak pertanyaan, kok kenapa Bapak Usku bisa sampai dengan pengalungan tiga kali menunggu? Lalu, nanti Bapak Usku, yang mengalungi Bapak Usku di bandara, itu pejabat Bupati Nd, pejabat Bupati Nadi Teo, dan Bupat Nd. Ini mau menunjukkan, mewakili Bapak Usku Pak Kedek untuk perlimaan pertama Bupati Nd, tempat lokasi kembalannya di tiga Bupati. Maka, beliau disambut oleh tiga toko. Penjabat Bupati Nd, penjabat Bupati Nd, penjabat Bupati Nd, dan Bupati Nd. Ini simbol. Lalu ada pertanyaan, kenapa Mesti sampai tiga kali di kalungi dan lain-lain? Dalam randang acara, kami menjelaskan bahwa ketika Bapak Usku tiba di bandara, itu Bapak Usku untuk pertama kalinya menginjakkan KDND sebagai seorang Usku terdiri. Dan pada saat itu, Sapan Adat menggambarkan ucapan selamat datang kepada Bupati. Selamat datang dari jauh Bupati Nd, dan sekarang disinilah tempat Bupati Nd punya karya kembalannya, kami menyambut dengan hati melapan. Tapi disapa dalam bahasa Nd. Kemudian, Sapan Adat di depan Patung Marilonga, itu dalam bahasa Nd. Kalau di bandara, dalam bahasa Nd, tapi kalau di depan Patung Marilonga, itu disapa dalam bahasa Nd. Dan juga itu menyapa soal toleransi Nd Kota Patasila, dan salah satu pesan penting dari nilai sila-sila Patasila, yaitu bagaimana soal membangun keberagaman dalam toleransi sebagai sudara. Juga sama dengan pesan Muntur Baru Usku, pelihara lah kasih kursi darah. Dan ini konek dengan apa yang jadi Muntur Baru Usku terdiri. Dan kemudian Nd, kenapa Muntur Baru Usku disambut lagi? Dindora disambut karena beliau akan memasuki Tagetai Naisa Oliya Tenggabewo. Dalam bahasa Lio, itu artinya Bupati Nd memasuki rumah besar, dan dipersilahkan oleh tokoh-tokoh adat dari Nd. Juga nanti, disini juga akan didampingi sejak penerimaan dari depan gerbang utama masuk ke KPI ini, didampingi oleh tokoh adat dari Nagi Keo, dari tokoh adat dari Nd. Ini soal persatuan. Sebagai tiga kabupaten ini bersatu untuk mendukung pekerjaan sama dengan Bupati Usku terdiri. Ini tanggal 10. Untuk tanggal 18 sudah dijelaskan oleh Romo J. Tanggal 19 sampai 21 itu penjemputan tamu-tamu VIT. Tanggal 19 itu ada satu uskup yang akan datang-tamu VIT. Uskup terpilih, Kusupan Labuan Baju, Mons. Maksimus Sergus. Beliau itu direncanakan tanggal 19 akan tiba di sini. Untuk tanggal 20 ada 9 uskup yang akan tiba di sini, di bandara, tanggal 20. Lalu tanggal 21 ada sekian banyak bagi uskup juga, termasuk Duta Patikan. Kemudian Cardinal, Cardinal Mons. Ignatius Cardinal Soehario, ini sekaligus dia menjadi uskup TNI dan Polri. Bila uskup TNI dan Polri, Ignatius Soehario. Dan juga Ketua KWI, Bisnyur Anton Bunyami. Itu yang juga nanti tanggal 21, itu kelompok terakhir bekerja. Dari Labuan Baju. Untuk Duta Patikan, itu akan dijemput secara khusus. Ada tarian nanti di sisi udara, sisi dalam bandara, itu istilahnya sisi udara, bagian dalam, akan disambut oleh tarian kolaborasi antara SMA, Negeri Katolik, SMA Santumas Morus, dengan MAN, Madrasah Halia Negeri E. Polri Koras. Mereka akan menarik di situ. Kemudian Duta Patikan akan dikalungi di situ, tidak ada acara seremoni lain, kecuali penyambutan dan pengalungan, lalu langsung diantar ke penginapan. Untuk penginapan para usbuk, demi menjaga keamanan, karena ini ada Duta Tanggung Negara, Duta Patikan ini dikenal sebagai Tanggung Negara, maka pengawasannya itu VIT. Keamanannya VIT. Maka pihak kepolisian, pihak keamanan, mereka bekerja keras, bagaimana untuk mengamankan seluruh situasi ini. Jalan Kelimutu seluruhnya, untuk penginapan para usbuk, itu akan terjadi di jalan utama Jalan Kelimutu. Ada tiga hotel yang menjadi tempat penginapan para usbuk, yang utama Duta Patikan dan Ketua KWI dan Bapak Kerenal, akan menginap di Grand Issa Basia. Bersama para usbuk lainnya, karena yang sudah dipastikan hadir, itu sekitar 40 usbuk. Nanti Romo Sekretaris akan menjelaskan percita, usbuk-usbuk mana saja yang akan terjadi, yang sudah dipastikan. 40 usbuk. Lalu, juga ada sekian banyak, pimpinan provinsial SPD, yang dari luar negeri, juga akan datang. Tamu-tamu dari dalam luar negeri, seperti Romo Administra berjelaskan tadi. Lalu, hotel Pani, tempat penginapan untuk para usbuk, dan hotel berliru. Kami memilih, Pani memilih satu jalur, supaya proses pengamanannya dan penjemputannya boleh berjalan secara aman. Dengan pengawalan yang sesuai dengan SOP, teman negara. Jadi itu nanti mulai dari tanggal 9, tanggal itu sudah tanggal 21 ya. Tanggal 21 nanti akan ada penjemputan kita panggung. Lalu, setelah itu sore, itu nanti ada test-test seperti yang dijelaskan oleh Romo J. Juga tanggal 22 tapisan seperti yang dijelaskan oleh Romo J. dan tanggal 23 bisa pontifikal. Juga untuk kendaraan, sudah pasti bahwa berapa ruas jalan akan ditutup. Ini informasi yang juga menjadi penjajah keamanan. Berapa ruas jalan akan ditutup. Untuk tanggal 10, tanggal 10, ruas jalan yang akan ditutup, mulai dari jam 1 siang, itu jalan Kelimutu, jalan Elkari, jalan Gatuk Subloto seluruhnya, dan jalan Jiru Sambuang Rondona akan ditutup untuk umum tanggal 10, mulai jam 1 sore. Tanggal 10. Lalu, untuk tanggal 21, mulai dari jam 4 sore, jam 3, itu jalur IDIR direjaya dari itu. Mulai dari lampu 5 jalan kelima untuk Elthari, sampai dengan dia 4 sore, itu ditutup karena ada kegiatan Vesper Agung akan terjadi di situ. Vesper Agung akan terjadi di situ, maka jalan itu akan ditutup. Lalu, ketika galang indir, beberapa ruas jalan, misalnya jalan Elthari akan ditutup, jalan angka akan ditutup. itu untuk pengamanan, karena ini sebesar katakan dari pengamanan VVIP ya. Nanti semua para usbuk dan dua tamu-tamu VVIP akan mengikuti galang indir yang disiap oleh tenda-endir di rumah jabatan Bupati Jalan Elthari. Lalu, untuk hari Tabisan, hari Tabisan, itu beberapa ruas jalan penting di kota akan ditutup. Para usbuk akan mengambil jalur menuju kateral mengambil jalur kelimut Patimura lalu turun ke kateral dari arah dan itu menjadi akses untuk para imam suri samsirkan melalui revolusi para imam bahwa akses jalan untuk para imam yang mengikuti para negeristi itu dari jalan kateral. Jalan iranjaya akan ditutup. Setengah jalan sudirman akan ditutup. Hanya dikukai jalan radio. Jalan yang sudah soal ditutup. Jalan kateral akan ditutup. Tempat parkiran untuk para imam itu terjadi tempat parkirnya di jalan iranjaya. Sementara untuk umat yang mau mengikuti misal tabisan maupun pun tidikal tempat parkirannya ada di lapangan Pancasila. Lewat jalur pantai untuk masuk mengambil akses ke tempat parkiran. Serepah seberapa ruang sejarah akan ditutup. Lalu setelah tabisan panitia merancangkan bahwa para uskup nanti akan kembali ke hotel untuk menikmati makan siang. Dan tetap terbuka kemungkinan bahwa ada para uskup yang kemudian juga mengambil bagian di makan sekutaran kateral panitia juga memberi peluang untuk itu. malam setelah tabisan nanti akan ada galadiner untuk para uskup yang sempat hadir waktu itu masih ada di sini di Don tanggal 22 malam tanggal setelah tabisan siang ketika tabisan itu makan siang di hotel di Grand Shatak lalu malamnya ada galadiner disiapkan oleh disiapkan disini di rumah kusupan agung ini karena ada beberapa kusus yang penting dita patikan akan kembali duluan dita patikan akan kembali lalu seluruh seluruh aktivitas masyarakat akan diatur diakurkan meskipun penjalanan tetap ada aktivitas masyarakat dan lain-lain akan disiapkan oleh diatur oleh tiap untuk para imam juga ini menjadi catatan dari tiap kepolisian karena para polis juga tidak mengenal imam akses masuknya penitian sudah menyiapkan kartu akses masuk jadi para imam nanti akan sebagian sudah dibagikan kartu akses masuk dan nanti yang datang dari luar imam dari luar yang mengambil bagian acara kabisan ini mereka juga di tempat-tempat registrasi akan dikasih kartu dan kartu itu digunakan untuk akses berbagai kegiatan selama di acara tadi jadi kartu itu sudah ada barcode yang bisa melihat seluruh rangka acara baik untuk kegiatan ini memang pihak kepolisian juga karena ini tamu negara lalu juga penjabat penting dari negara juga hadir diperkirakan hadir Bapak Loh kemungkinan hadir karena sudah sudah untuk dilancar sudah ambil pesan hotel lancar untuk keluarga Bapak Uskup nanti menginap di di Walwaku Bapak Lohri punya rumah dan di jalan menang jadi kira-kira itu saja informasi kalau ada pertanyaan kemudian saya kembalikan dulu terima kasih terima kasih